Sebuah toko sembako di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, di Lalap Api, Selasa, 2 April 2024, dini hari. Si jago merah yang mengamuk di toko sembako itu berhasil dijinakan, setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 30 menit. Dilaporkan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran toko sembako milik Sudhajat ini. Kapolsek Ponorogo Kota, Ibtu Muhammad Mustafa Sahid, Selasa, 2 April 2024, dini hari mengungkapkan bahwa api berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Dia menjelaskan, yang terbakar ada empat pelong toko, sedangkan rumah korban yang berlokasi bergandengan di belakang toko juga ikut terbakar sebagian. Namun perihal penyebab insiden kebakaran ini. Pihak kepolisian masih belum bisa mengungkapnya dan masih dalam penyelidikan. Menurut keterangan yang diperoleh, saksi melihat api muncul dari posisi di dekat sekring dan stop kontak. Namun hal ini masih akan dipastikan kembali oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, si jago merah mengamuk jelang waktu sahur di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa, 2 April 2024, dini hari. Kebakaran tersebut meluluh lantakan toko sembako di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Tiga mobil pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Ponorogo dan satu mobil tangki badan penanggulangan bencana daerah Ponorogo dikerahkan. Tiga puluh menit waktu yang dibutuhkan petugas damkar untuk menjinakkan si jago merah yang mengamuk. Namun demikian, toko sembako milik Sudrajat hangus tak tersisa. Haryanto, keluarga korban kebakaran mengaku keluarganya baru mengetahui setelah ada teriakan. Bahwa ada kebakaran yang menimpa toko sembako milik Sudrajat. Ada orang lewat teriak-teriak kebakaran, seperti heboh begitu, setelah dicek ternyata toko kami, pungkasnya. Kita kan tutup tadi, kira-kira masih setengah jam. Kita keluarga masuk ke rumah. Tahu-tahu sudah timbul api. Nah, kita pun tidak tahu, taunya ada di tetangga yang kurang-kurang lewat. Kurang-kurang lewat, baru teriak-teriak kalau ada kebakaran. Setelah itu, kita lihat sudah ternyata sudah kebakaran, kita langsung menghubungi kebakaran. Lalu setengah jam sudah habis dan besar sekali. Kita langsung membesar. Kira-kira setengah jam apa sih, dong, besar sekali. Tidak ada yang bersama-sama? Tidak ada. Pak, situ yang ini di mana? Lahrdanto. Lahrdoli? Iya. selamat menikmati selamat menikmati